Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 658 Tapi Harvey tidak berhenti di situ. Setelah satu telapak tangan, ada telapak tangan lain. Penjerakan Langit suara teriakan terdengar di langit. Harvey menampar lagi. Oleh karena itu, Harvey tidak ragu lagi, dan siap untuk membunuh dua orang Amati dan Aldrich sekaligus. Melihat telapak tangan emas hitam raksasa lainnya ditekan, Amati dan Aldrich tercengang. Kehancuran dan keputusasaan membayangi mereka. Cepat bertahan. Amiti meraung dan melepaskan semua rohin, membentuk perisai berwarna darah. Aldrich tidak berani ragu, mengerahkan energi sihir secara ekstrim, dan kemudian memadatkan perisai energi ungu di sekelilingnya. UAI dari telapak tangan pertama belum jatuh, dan telapak tangan kedua sudah jatuh. Ledakan, suara. Benturan yang menghancurkan bumi bergema, seolah-olah lusinan gunung menekannya. Ledakan, dengan. Ledakan dahsyat, perisai pelindung yang dibentuk oleh Amiti dan Aldrich langsung runtuh. Jangan, jangan, jangan. Teriak keduanya histeris. Mereka tidak ingin mati, dan mereka tidak berharap untuk mati. Tapi segera, mereka berdua ditutupi oleh telapak tangan ini, dan jeritanya juga tenggelam. Panjang, seluruh. Kapal perang baja bergetar, dan laut dengan radius 500 hingga 600 meter terpengaruh, dan gelombang besar naik ke langit. Yad dan speedboat semuanya terguncang ke langit, dan kemudian jatuh, pecah berkeping-keping. Ketika Harvey jatuh, sebuah sidik jari besar muncul di geladak, dan seluruh kapal perang retak dengan retakan yang dalam, dan kapal perang itu sepertinya runtuh kapan saja. Ada pun Amiti dan Aldrich, mereka dipukuli menjadi dua kolam daging kristal, dan mereka tidak bisa mati lagi. Hah! Harvey Chang menghela nafas dengan udara keruh, dan nafasnya menjadi tidak teratur. Meskipun basis kultifasinya sekarang telah memasuki tahap tengah dari alam Vientani, tubuhnya masih sedikit kewalahan oleh tiga telapak tahanan desolata besar berturut-turut. Namun, ketika Amiti dan Aldrich dipenggal oleh Harvey, pertempuran sengit juga berakhir. Hari ini, hanya Rolman dan empat prajurit baja yang tersisa. Grace dipenggal oleh Jian Hen, Crazy Blade, Zhao Tianxun, Wang Qi, Zhang Mang, dan lainnya. Meskipun Rolman dan empat prajurit baja masih hidup, baju besi perang di tubuh mereka telah dilubangi satu per satu, percikan listrik berkedip, darah mengalir, dan mereka sangat malu. Di sisi lain, Baili Longyuan berdiri diam tidak jauh, menatap Luomen dan yang lainnya. Di kakinya, ada lebih dari selusin prajurit baja tergeletak. Tubuh setiap prajurit baja tertusuk, dan kematiannya sangat tragis. Jangan datang ke sini. Luomen memandang Baili Longyuan dengan ngeri, suaranya serak. Pada awalnya, dia tidak optimis tentang Baili Longyuan, dan merasa bahwa dia pasti bisa membunuhnya dengan kekuatannya sendiri. Tapi siapa tahu, pria yang selalu tanpa ekspresi ini sangat galak, dia sama sekali bukan lawannya. Jika bukan karena bantuan anak buahnya sendiri, dia pasti sudah lama mati. Dia berpikir bahwa dari semua orang yang hadir, hanya Harvey yang memiliki kekuatan terkuat, tetapi siapa yang tahu bahwa kekuatan tempur orang di depannya ini juga sangat ganas. Yang lebih penting adalah begitu banyak orang kuat di pihaku semuanya terbunuh. Ini hanya pemusnahan total. Longyuan, beri mereka hadiah. Harvey berkata ringan, tanpa belas kasihan atau kebaikan di matanya. Sejak Rolman menangkap Jiangiro, dia telah dijatuhi hukuman mati oleh Harvey. Baili Longyuan mengangguk, lalu berjalan menuju Luoman dan yang lainnya. Berhenti. Rolman meraung, berbalik untuk melihat Harvey, dan berkata dengan keras, Wah, kamu tidak bisa membunuhku. Oh. Harvey menyalakan rokok, apa alasannya? Rolman mengambil dalam-dalam. Menghela nafas dengan lega, dia berseru, Saya adalah tim Delta, Kapten Tim Sanhu. Jika Anda membunuh saya, tim Delta kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Seolah-olah saya tidak membunuh Anda, tim Delta Anda akan bisa. Ini seperti membiarkan saya pergi. Harvey mengembuskan asap dan mencibir, Ancaman ini tidak berguna bagi saya, bunuh. Dia memerintahkan. Tanpa ragu-ragu, Baili Longyuan bergegas maju, mengangkat telapak tangannya dan menepuk Luoman. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti pemimpin kita. Hentikan dia. Empat prajurit baja menyerang langsung ke arah Baili Longyuan. Dengan satu telapak tangan, enam naga emas bergegas keluar, langsung mengenai empat prajurit baja. Bang-bang-bang-bang-bang. Empat prajurit baja terbang keluar, berubah menjadi empat kelompok kabut darah dan pecahan baja, dan mendarat di geladak. Kamu, kamu. Rolman sangat ketakutan sehingga kakinya melunak, dan dia langsung duduk di tanah. Setelah membunuh empat prajurit baja, Baili Longyuan tidak menghalangi, dan terus berjalan menuju Luoman. Jangan kesini, jangan kesini. Rolman merong keras, pupil matanya memerah, dan dia sangat ketakutan hingga pingsan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian begitu dekat dengannya. Wajah Sao Tian Shun, Wang Ki dan yang lainnya dingin, dan ekspresi mereka tidak berfluktuasi. Dalam pertempuran ini, mereka juga mati banyak saudara, jadi orang ini harus terkutuk. Tapi saat Baili Longyuan menepuk telapak tangannya, ada teriakan keras di kejauhan. Dengarkan orang-orang di kapal, ini adalah wilayah Laut Shenzhou, jangan lancang. Mendengar suara itu, Harvey dan yang lainnya menoleh dan melihat ke atas. Saya melihat bahwa tiga kapal perang baja melaju, dan di kapal perang berdiri ratusan pria kuat dengan seragam hitam dan lencana totem naga emas lima cakar di hati mereka, sangat mendominasi. Tiga bendera berkibar tertiup angin, dan pola pada bendera itu sama dengan lencana yang mereka kenakan, yang juga merupakan totem naga emas bercakar lima. Melihat totem ini, Harvey merasa sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Segera, Harvey memikirkannya. Paviliun Naga Tersembunyi Ini adalah prajurit dari Paviliun Naga Tersembunyi. Lebih dari dua bulan yang lalu, saya berurusan dengan Yang Zhe Chen dari Paviliun Naga Tersembunyi. Kakak York, mengapa orang-orang dari Paviliun Yinlong ada di sini? Zhao Tianxun bertanya dengan curiga. Harvey melemparkan puntung rokok ke geladak dan menginjaknya, wilayah laut ini berada di bawah yurisdiksi cabang Auraus Hills dari Paviliun Yinlong. Tampaknya orang-orang dari Paviliun Yinlong seharusnya menemukan sesuatu yang salah di sini, jadi mereka bergegas. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi atau tinggal? Tanya Zhao Tianxun. Mari kita tinggal sebentar, jika kita pergi sekarang, orang-orang itu akan memperlakukan kita sebagai musuh, jawab Harvey. Zhao Tianxun mengangguk, juga merasa masuk akal. Setelah beberapa saat, tiga kapal perang baja mendekat. Tiga pria tegap, mengenakan seragam hitam dan lencana naga emas bercakar lima, langsung melompat. Tiga pria kuat itu melirik kapal perang yang berantakan, dan alis mereka berkerut erat. Ada mayat di mana-mana, dan seluruh kapal perang rusak parah, bisa dibayangkan pertempuran seperti apa yang baru saja dialami di sini. Seorang pria berotot dengan kepala datar melirik Harvey dan yang lainnya, dan berkata dengan keras, Aku prajurit naga tersembunyi, Sufei Siong. Aku prajurit naga tersembunyi, wu suegang akulah yang tersembunyi prajurit naga. Siong Yi Dua pria kuat lainnya juga secara singkat memperkenalkan diri. Siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin di sini? Sufei Siong melirik dengan dingin dan bertanya. Bab 659 Aku Harvey berjalan keluar. Siapa namamu? Tanya Sufei Siong. Harvey Harvey menjawab. Ketika Sufei Siong mendengar nama Harvey, dia merasa sedikit familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi berkata dengan nada memerintah, Kamu, jelaskan, apa yang terjadi di sini, mengapa begitu banyak orang sekarat? Harvey berkata dengan ringan, apa yang terjadi, kamu dapat menyelidiki dengan jika Anda tidak mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Kami secara alami akan menyelidiki masalah ini, dan sekarang saya ingin Anda memberitahu saya secara pribadi. Sufei Siong tiba-tiba kesal. Sebagai prajurit naga tersembunyi, dia juga kepala pavilion naga tersembunyi cabang Auraus Hills. Dia dikagumi dan dikagumi oleh ribuan orang, dan tidak ada yang berani menentangnya. Bocah berbulu di depannya ini berani menentang dirinya sendiri, itu benar-benar melawan langit. Lebih penting lagi, dia mengetahui sore ini bahwa Master Kerajaan mengatakan dia akan datang ke cabang Auraus Hills untuk melihatnya. Tetapi sekarang setelah hal sebesar itu terjadi, jika Anda tidak menyelesaikan masalah ini dengan benar, Anda akan disalahkan, dan Anda tidak akan bisa makan dan pergi. Karena itu, dia memiliki kemarahan di hatinya, tetapi tidak mudah untuk menyerang. Harfei mencibir, bagaimana sikapku? Aku ingin bertanya apa sikapmu. Kamu berani menentangku? Sufei Siong tiba-tiba menjadi marah, apakah kamu tahu siapa aku? Aku tahu. Bukankah kamu baru saja memperkenalkan diri? Harfei mengangkat bahu, sedikit tidak sabar. Dia tidak suka seseorang bermain gengsi di depannya. Yang Zhe Chen seperti ini sebelumnya, dan Sufei Siong seperti ini sekarang. Sekarang kamu tahu, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Sufei Siong menatap Harfei dari dekat, apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh Pavilion Naga Tersembunyi? Pavilion Naga Tersembunyi adalah pemimpin dari empat tim perlindungan nasional di Tiongkok. Benarkah? Mata Harfei dingin. Dan dia menunjuk Rolman, karena kamu sangat cakep, mengapa orang-orang ini mendobrak? Mereka datang ke Zonghai untuk membunuhku dan menculik adikku. Jika saya menunggu Anda datang untuk menyelamatkan, saya khawatir saudara perempuan saya akan mengalami kecelakaan. Saya menghormatiin Anda. Sufei Siong terdiam. Lagi pula, malam ini benar-benar melalaikan tugasku sendiri. Ke Harfei mengatakannya secara langsung. Saya bertanya, apakah ini yang dikatakan anak ini? Tidak, 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 tidak. Rolman buru-buru melangkah maju, berpura-pura tidak bersalah dan berkata Tuan Su, anak ini berbicara omong kosong, Anda tidak boleh percaya. Kapal kami baru saja lewat, dan mereka memberikannya kepada mereka. Percaya atau tidak, aku membunuhmu. Bajingan, sepertinya kamu tidak bersalah, kami merampokmu. Aku. Bah Zao Tianxun, Wang Ki dan yang lainnya semua marah dan berteriak. Orang ini benar-benar membalikkan hitam dan putih, dan membuat penggaruk. Diam. Sufei Siong berteriak, apa yang terjadi dalam masalah ini? Pavilion Yinlong kami secara alami akan menyelidikinya dengan jelas. Sekarang, kalian semua, ikut kami untuk membantu penyelidikan. Dengan itu, Rolman meledak ke dalam sukacita. Bagaimanapun, hidupnya diselamatkan. Selama Anda menyelamatkan hidup Anda, Anda akan memiliki kesempatan untuk menghubungi markas Tim Delta. Pada saat itu, selama markas menekan pavilion Yinlong, mereka harus melepaskan diri. Dia menoleh ke Harvey dan yang lainnya dan menunjukkan senyum sukses. Senyumnya dingin dan lecik. Zao Tianxun, Wang Ki dan yang lainnya tercengang dengan kebencian, berharap mereka bisa membunuh orang ini. Namun, bagaimanapun, orang-orang di pavilion Yinlong ada di sini, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Namun, tepat ketika Rolman hendak pergi bersama Sufei Siong dan yang lainnya, Harvey melintas dan mendekati Rolman dalam sekejap. Sudah terlambat, ini terlalu cepat. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Harvey menampar Rolman tepat di belakangnya. Bang! Sebuah ledakan membosankan. PFFT Rolman memuntahkan seteguk darah, jatuh ke tanah, dan mati di tempat. Rolman tidak bisa kembali sadar sampai sedetik sebelum dia meninggal. Beraninya anak ini berani bunuh diri di depan para prajurit pavilion Yinlong. Apakah dia benar-benar tidak tahu apa yang harus ditakuti? Nah apa yang kamu lakukan? Sufei Siong sangat marah, dan seseorang berani membunuh seseorang di depannya. Ini benar-benar tanpa hukum. Namun, Zhao Tianxun, Wang Ki dan yang lainnya diam-diam berseru dengan gembira. Orang ini Rolman harus mati. Seperti yang diharapkan dari Brother York, itu benar-benar garpu. Orang ini tidak bisa tinggal. Harvey bertepuk tangan, juga, kami adalah korbannya. Jika kamu ingin menyelidiki, kamu dapat menyelidiki sendiri, kami tidak akan pergi bersamamu. Fei Siong tidak tahan lagi. Anak ini menantang keagungannya lagi dan lagi. Dan jika dia tidak menunjukkan warna padanya, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai kucing yang sakit. Dia mengulurkan satu tangan, dan dia meraihnya ke bahu harfe. Namun, sebelum tangannya mendekati bahu harfe, dia diguncang oleh ki yang kuat dari tubuh harfe. Pantas saja ia sombong, ternyata seorang pelatih. Sufei Siong menatap harfe dengan mata tajam, dan melambai pada harfe. Wah, kemarilah. Setelah dua gerakan, aku ingin melihat seberapa percaya diri benar-benar menyeret. Alasan mengapa dia mengusulkan untuk mengikuti harfe adalah untuk menggunakan alasan yang sah untuk mengajari harfe bagaimana berperilaku. Keagungan prajurit naga tersembunyi tidak bisa tersinggung oleh siapapun. Aku tidak akan bertarung denganmu. Harfe menggelengkan kepalanya. Oh, Sufei Siong tersenyum bercanda, apakah kamu takut? Bukankah kamu sangat kasar sekarang, mengapa kamu takut bermain trik denganku sekarang? Harfe cemerut, aku khawatir kamu tidak akan takut. Karena kamu sama sekali bukan lawanku. Wah, kamu terlalu sombong aku ingin melihat apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Sufei Siong sudah sangat marah. Dia meraung seperti harimau keluar dari gerbang, berdedas langsung menuju harfe bang. Dia mengerahkan kisejatinya, memutar pukulan, dan menghantam wajah harfe. Panjang. Dengan satu pukulan, itu seperti harimau yang mengaung, mengesankan dan sombong, dan suara ledakan sonic berderak. Menghadapi pukulan berat ini, harfe hanya menggelengkan kepalanya, dan kemudian mengangkat tangan kirinya, dengan suara dong yang teredam, dan langsung mengepalkan tinjunya. Semburan energi menyebar, dan pelat baja di bawah mereka berdua tenggelam beberapa sentimeter. Ini. Sufei Siong tampak terkejut, jelas tidak menyangka harfe meraih tinjunya dengan mudah. Kecepatan tidak cukup, akurasi tidak cukup, kekuatan tidak cukup, dan kultifasi buruk, apa yang akan kamu lakukan terhadap saya? Harfe berkata dengan ringan, dan kemudian tangan kirinya menarik kembali. KL1K Dengan suara dislokasi tulang, lengan kanan Sufei Siong langsung terkilir. Bab 660 Ya, Sufei Siong juga merupakan karakter yang kejam, dia hanya mendengus, menahan rasa sakit, memutar tinju kirinya, meledakan seluruh kekuatannya, dan menghantam dada harfe. Pukulan ini, kekuatannya lebih ganas, kecepatannya lebih cepat, dan sudutnya lebih rumit. Pergi! Harfe mendengus dingin, mengangkat kaki kanannya, dan menendangnya. Dengan suara ledakan yang teredam, Sufei Siong hanya merasakan sakit di dadanya, dan seluruh orang terbang langsung, dan dengan ledakan, dia jatuh lebih dari 10 meter. Ini hanya tangan Harfei, jika tidak, tendangan ini cukup untuk menendang Sufei Siong. Seluruh penonton terkejut. Secara khusus, orang-orang di pavilion Yinlong semuanya tercengang. Sufei Siong adalah orang yang bertanggung jawab atas pavilion naga tersembunyi cabang Aurous Hills, dan dia juga seorang prajurit naga tersembunyi yang terkenal. Dia sangat kuat dalam semua aspek. Tapi aku tidak menyangka akan semudah itu diperkosa oleh anak laki-laki berbulu yang kurang dikenal. Adapun Seo Tianxun dan yang lainnya, tidak mengherankan. Mereka tahu persis seberapa kuat Yorg Ge. Jika tidak, bahkan master pertama Nanmen meninggal di tangan brater Yorg, dan dia langsung mengalahkan Nanmen, memaksa Shang Suan untuk mundur dari arena dan membubarkan Nanmen. Tidak ada keraguan bahwa brater Yorg sekarang adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1 di Cina Selatan dan Cina Tengah. Namun, yang mereka khawatirkan adalah jika brater Yorg mengambil tindakan terhadap orang-orang di pavilion Yinlong, apakah akan terjadi sesuatu? Beruang terbang Wu Sweigang dan Siong Yi keduanya berteriak, tampak terkejut. Bocah bau, kamu mencari kematian. Persetan dengannya Keduanya meraung, tanpa ragu-ragu, mereka bergegas menuju harfekuang. Salah satu dari keduanya seperti cahitah dan yang lainnya seperti beruang yang ganas. Mereka menginjak geladak dengan suara gemerincing, dan momentum mereka sangat menakjubkan. Selain itu, setelah melihat kekuatan harfek, keduanya tidak berani mempedulikannya dan langsung memobilisasi kekuatan alam Guyuan Tengah dan meluncurkan serangan ke harfek. Bagaimanapun, Wu Sweigang dan Siong Yi adalah petarung yang telah mengalami perang nyata di medan perang, jadi tembakan mereka sangat sengit, dan itu semua adalah cara untuk mengalahkan musuh. Tinju Bagua bergemuruh. Wu Sweigang bergegas, menginjak anak tangga Bagua, dan meninju wajah harfek. Panjang Dengan satu pukulan, ada kilatan petir ungu yang samar. Pisahkan kaki gunung. Siong Yi memutar pinggangnya, kaki kanannya yang kokoh seperti kapak, menyapu ke arah pinggang harfek. Menghadapi serangan sengit keduanya, harfek berdiri seperti batu, berdiri di tempat, mengangkat tangan kirinya ke atas dan tangan kanannya ke bawah. Bang Bang Dengan dua suara tumpul, harfek dengan mudah memblokir tinju Usweigang dan kaki Siong Yi. Selain itu, harfek tidak hanya memblokirnya, tetapi tubuhnya tidak mundur setengah sentimeter sama sekali, seolah-olah sebuah gunung berdiri di sana. Usweigang dan Siong Yi ngeri, dan kilatan ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Mereka merasakan kepalan tangan dan kaki mereka mati rasa, dan ada sensasi kesemutan seperti jarum. Apakah kalian semua tidak memiliki kemampuan ini? harfek mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan ringan. Bocah bau, jangan marah. Usweigang sangat marah. Dia melangkah keluar, memutar, tinju kanannya berlama-lama dengan kilat ungu yang berderak dan menabrak dada harfek. Gemuruh. Pukulan ini sedikit lebih keras dari sebelumnya. Dia benar-benar pindah. Pada saat yang sama, Siong Yi juga terbang, kaki kanannya seperti pilar, dan dia menebas dengan kapak perang dari atas ke bawah dan menebas ke arah atas kepala Harvey. Keduanya bekerja sama secara diam-diam dan gerakannya sederhana dan langsung penuh dengan kekuatan ledakan. Jika itu adalah musuh kuat biasa, itu mungkin jatuh ke tangan mereka berdua. Sayang sekali mereka bertemu Harvey. Melihat satu pukulan dan satu tendangan menyerangnya lagi dengan gila-gilaan, Harvey tidak panik, mengepalkan tangan kirinya, dan bertemu dengan pukulan kuat Wu Swei Gang. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Ya. Wu Swei Gang mengerang, tubuhnya bangkit dari tanah, dan terbang keluar. Tepat setelah Senfei Wu Swei Gang, tangan kanan Harvey telah menekuk pergelangan kaki Siong Yi, dan kemudian dia membantingnya. Desir. Wu Swei baru saja diguncang, dan Siong Yi mengikuti layang-layang dengan tali yang putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Bajingan. Wu Swei Gang dan Siong Yi marah karena marah. Mereka berdua tidak peduli dengan rasa sakit di tubuh mereka, mereka segera bangkit, dan bergegas menuju Harvey Bao lagi. Tapi sebelum dia mendekat, Harvey menamparnya dua kali dan jatuh tepuk tangan. Ditemani oleh dua suaranya, keduanya tertembak dan terbang keluar. Ah. Wu Swei Gang dan Siong Yi langsung marah. Mereka berdiri dan hendak melanjutkan serangan, tapi Su Fei Siong menghentikan mereka. Kamu bukan lawannya. Wu Swei Gang dan Siong Yi berhenti, tetapi memandang Harvey dengan sangat tidak senang. Apa yang terjadi? Anak ini terlihat lemah dan lemah, tetapi mengapa dia tidak bisa menyakitinya? Dia adalah prajurit naga tersembunyi, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan anak laki-laki berbulu. Itu terlalu memalukan. Su Fei Siong datang dan menatap Harvey dengan ekspresi rumit, siapa kamu? Meskipun dia tidak mau, dia harus patuh. Anak di depan mereka ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Dia bisa merasakan bahwa gerakan Harvey melawan mereka tidak benar-benar bergerak sama sekali. Jika Harvey Siong ingin membunuh mereka, tidak akan ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Itu sebabnya dia merasa bahwa Harvey jelas bukan orang biasa. Tidak masalah siapa aku. Harvey menggelengkan kepalanya, singkatnya, jika kamu memberi tahu Tuan Kerajaanmu namaku, Tuan Kerajaanmu akan mengerti. Kamu tahu Tuan Kerajaan kita? Su Fei Siong tampak terkejut. Wu Swei Gang dan Siong Yi juga tercengang. Apakah anak ini tahu Master Ranah mereka? Bagaimana ini mungkin? Master Ranah mereka adalah jurumu di Pavilion Yinlong, yang pertama dari empat tim perlindungan nasional. Bagaimana mereka bisa dikenal hanya oleh satu orang? Aku tidak mengenali Tuan Kerajaanmu, tetapi Tuan Kerajaanmu seharusnya mengenalku. Jawab Harvey. Benarkah? Su Fei Siong mengerutkan Kening tak percaya. Kebetulan Tuan Kerajaan kita datang untuk memeriksa Pavilion Yinlong Cabang Auraus Hills. Dia seharusnya sudah tiba sekarang. Mau? Harvey melambaikan tangannya. Saya awalnya ingin pergi lebih awal, tetapi sekarang setelah saya melihatnya, tidak mungkin untuk pergi lebih awal. Jika Anda tidak menjelaskannya, orang-orang di Pavilion Yinlong ini benar-benar tidak akan membiarkan mereka pergi. Selain itu, Anda tidak dapat melakukan apapun pada mereka, bukan? Wu Sui Gang dan Siong Yi sama-sama terlihat menghina dan merasa bahwa anak ini terlalu pandai berpura-pura. Namun, Su Fei Siong lebih menatap Harvey. Anak ini sangat terampil, dan dia tidak kacau dalam menghadapi bahaya, tenang dan tenang, bahkan di hadapan Pavilion Naga Tersembunyi, tidak ada kepanikan. Karena itu, dia merasa bahwa anak ini seharusnya bukan orang biasa. Jadi, dia bergegas ke samping untuk menelepon. Apakah pemilik ranah mengenali anak ini atau tidak? Dia harus memastikannya sendiri. Segera setelah panggilan terhubung, suara kasar dan keras datang. Fei Siong, aku sudah sampai. Kamu di mana? Aku masih menunggu kamu melapor untuk bekerja Jing Su, kamu sudah sampai? Su Fei Siong bertanya dengan hormat. Ya, saya baru saja tiba. Ngomong-ngomong, cepat kembali. Setelah Anda melaporkan pekerjaan Anda, saya harus pergi ke kota Auraus Hills untuk melakukan hal-hal lain. Sekarang. Mengapa? Sekarang, apa yang terjadi? Tuan Kerajaan, saya berurusan dengan masalah di laut lepas pantai Nancong. Belum lama ini, ada pertempuran sengit di sini, dan banyak orang tewas. Bab 661. Apa? Aku baru saja datang ke sini dan hal besar terjadi, bisakah kamu menghentikanku? Cepat kirimi aku lokasi, aku akan datang sekarang. Suara di ujung telepon meningkat beberapa kali. Desibel, jelas marah tiba. Ya. Su Fei Siong gemetar ketakutan, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, penguasa alam, ada seorang pemuda bernama Harvey di sini. Dia mengatakan bahwa kamu mengenalnya. Harvey. Orang itu di ujung telepon yang lain membaca dalam hati. Dan kemudian berseru kaget, pemuda itu benar-benar bernama Harvey. Ya, ada apa dengan tuan kerajaan? Su Fei Siong tampak bingung. Kamu harus menjaganya, kamu harus menjaganya, dan jangan biarkan dia pergi. Setelah menekankannya berulang kali, ujung telepon yang lain ditutup. Su Fei Siong masih sedikit bingung sampai telepon ditutup. Apa situasinya? Mengapa dunia begitu bersemangat ketika dia mendengar nama anak ini? Mungkinkah tuan kerajaan benar-benar mengenal anak ini? Fei Siong, apa yang tuan kerajaan katakan? Wu Swei Gang dan Siong Yi datang. Master Ranah telah tiba di pangkalan cabang, dan dia berkata dia akan datang. Jawab Su Fei Siong. Tuan kerajaan benar-benar mengenal anak ini? Wu Swei Gang bertanya. Su Fei Siong menganggup, sepertinya aku saling mengenal. Ini. Wu Swei Gang dan Siong Yi tercengang pada saat yang sama, dan tatapan mereka ke arah Harvey berubah. Harvey sudah mengharapkan reaksi ketiga Su Fei Siong. Karena Siong yang tidak membukakan pintu, informasinya mungkin sudah diketahui sampai ke atas. Oleh karena itu, wajar bagi penguasa ranah pavilion naga tersembunyi untuk mengetahui dirinya sendiri. Setelah menunggu sekitar setengah jam, suara mesin bisa terdengar di kejauhan. Semua orang melihat ke atas dan melihat speedboat melaju ke sisi ini. Saya melihat seorang pria paruh baya yang sangat keren berdiri di atas speedboat. Pria ini mengenakan jas hujan hitam, dengan tubuh yang tinggi dan lurus, pinggang yang proporsional, anggota tubuh yang kuat, dan dada yang tinggi sekuat tiang baja. Dia memiliki rambut pendek yang kokoh, pelipis sedikit putih, wajah tegas, jembatan hidung tinggi, alis hitam tebal, dan mata hitam cerah, mengungkapkan keagungan. Dia adalah pimpinan pavilion naga tersembunyi, naga tersembunyi Lisuan Yuan, yang menempati urutan pertama di antara empat tim perlindungan nasional utama. Melihat kedatangan Lisuan Yuan, semua orang di pavilion naga tersembunyi mengangkat dada mereka dan memberi hormat. Pada saat ini, Harvey dan Lisuan Yuan saling memandang, wajah mereka tenang dan alami, dan mereka saling memandang. Saat speedboat hendak mendekat, Lisuan Yuan menghentakkan kakinya. Dengan suara bang, speedboat tenggelam setengah meter. Desir Lisuan Yuan meledak ke udara seperti rudal, tepat lebih dari 20 meter, dan kemudian mendarat di geladak dengan ledakan. Penguasa Alam Sufei Siong, Wu Suegang, dan Siong Yi dengan cepat menyambutnya. Namun, sebelum mereka bertiga mendekat, Lisuan Yuan membanting kakinya dan menginjak pelat baja yang berat, seperti naga, membawa aura kekerasan, dan bergegas menuju Harvey. Semua orang yang hadir terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Terutama Sufei Siong dan yang lainnya, bahkan lebih bodoh. Apa maksudmu, mengapa Tuan Kerajaan akan melakukan sesuatu pada anak ini begitu dia tiba? Mungkinkah keduanya memiliki dendam? Melihat Lisuan Yuan bergegas menuju sisi ini, Ba'i Li Longyuan, Jian Hen dan Kuang Dao melangkah keluar dalam satu langkah, siap membela Harvey. Harvey melambaikan tangannya dan kemudian menendang tanah, bergegas menuju Lisuan Yuan. Jarak lebih dari 10 meter langsung dipersingkat. Pada saat keduanya saling mendekat, mereka memutar tinju mereka pada saat yang sama dan meledak. Ledakan dua pukulan bertabrakan, seperti dua rudal bertabrakan. Gelombang udara yang ganas mengalir ke segala arah dan mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Seluruh kapal perang bergetar, seolah-olah itu telah menyebabkan gempa bumi. Wah-wah! Air laut sangat terpengaruh dan itu terbang seperti tembok kota yang menghadap ke laut. Setelah satu menit penuh, ketika laut jatuh, kapal perang berhenti bergetar dan semuanya menjadi tenang. Hahaha Lisuan Yuan mengepalkan tinjunya dan tertawa heroik, oke benar-benar pahlawan lumayan, bagus sekali. Dia berhenti sejenak, menatap Harvey, matanya penuh kekaguman, ser Harvey, selama periode waktu ini, namamu seperti guntur, dan telingaku akan mendengar kapalan saat. Dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya yang kapalan, Halo, Tuan Harvey, saya Lisuan Yuan. Harvey Harvey juga mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Lisuan Yuan. Keduanya saling memandang dan tersenyum, merasa simpati satu sama lain. Jing Su, apakah kamu benar-benar mengenalnya? Su Fe Isiong muncul. Tentu saja. Lisuan Yuan menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum, ketenaran anak ini telah berkembang pesat akhir-akhir ini. Tenangkan Cina Selatan, menyapu Cina Tengah, bantu jiwa naga, dan kalahkan musuh yang kuat. Sekarang anak ini adalah ubi jalar dari empat tim perlindungan nasional kita, dan semua orang ingin memenangkannya. Hah? Su Fe Isiong terkejut, dan wajahnya berubah secara dramatis. Dia adalah Harvey, yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian, terkenal di Tiongkok, dan dikenal sebagai penjahat yang tiada taranya. Wu Suegang dan Siong Yi juga tercengang. Mata di mata mereka berubah dari jijik dan jijik menjadi hormat. Meskipun mereka belum pernah melihat Harvey, mereka selalu mendengar tentang legenda Harvey. Terutama setengah apa yang terjadi di perbatasan Tibet area sebulan yang lalu menjadikannya panutan bagi semua prajurit di pavilion naga tersembunyi. Tidak heran mereka bertiga bukan lawannya. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Juga, Suegang dan Siong Yi, mengapa wajahmu bengkak? Li Suanyuan melirik ketiga Su Fe Isiong dengan tatapan aneh. Su Fe Isiong tersenyum canggung. Jing Su, kami baru saja melakukan dua gerakan dengan Tuan Harvey, jadi itulah yang terjadi. Ketika Li Suanyuan mendengar ini, dia segera menjadi bahagia, kamu pantas mendapatkannya, dengan sedikit kekuatanmu, kamu berani melawan Tuan Harvey. Jika Tuan Harvey tidak membiarkan Anda semua, saya khawatir Anda sudah menutup telepon. Baru saja, dia sengaja mencoba dengan Harvey segera setelah dia naik perahu, hanya untuk mengkonfirmasi identitas dan kekuatan Harvey. Anak ini dapat dengan mudah memblokir pukulannya sendiri, yang cukup untuk membuktikan identitas dan kekuatannya. Su Fe Isiong tua wajah tersipu. Aku sedikit malu. Tuan Harvey, maaf, kami telah menyinggung Anda, saya harap Anda memaafkan saya. Maaf Su Fe Isiong dan ketiganya dengan cepat meminta maaf kepada Harvey. Kami tidak saling mengenal, jadi kami tidak perlu meminta maaf. Harvey dan melembaikan tangannya sambil tersenyum. Dia juga dapat melihat bahwa ketiganya adalah orang-orang yang jujur. Ketiga Su Fe Isiong tertawa, dan Tuan Harvey benar-benar baik hati, jadi rasa hormat pihak lain meningkat satu poin lagi. Dengan reputasi yang begitu menonjol, dia masih tidak bisa sombong atau terburu-buru, watak ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang muda biasa. Omong-omong, Tuan Harvey, apa yang sedang terjadi? Li Suanuan menunjuk mayat di lempen kuku. Harvey mengerutkan kening, orang-orang ini adalah sekelompok orang yang menyerbu perbatasan wilayah Tibet dan menyerang kuil jiwa naga belum lama ini. Karena saya menghalangi rencana mereka terakhir kali, mereka menyimpan dendam, jadi kali ini mereka menculik saudara perempuan saya, mereka ingin membalas dendam dari saya. Namun, kekuatan mereka rata-rata, dan mereka dihancurkan oleh saya dan saudara laki-laki saya. Fe Isiong, periksalah. Li Suanuan melambaikan tangannya. Ketiga, Su Fe Isiong mengangguk dan buru-buru pergi untuk memeriksa mayat. Segera, orang-orang berbalik. Orang-orang ini berasal dari tim Delta, Asosiasi Pengguna Kekuatan, Aliansi Penyihir, Ksatria Cahaya Suci, dan Kuil Naga Hitam. Su Fe Isiong melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.